Halo guys, halo sultamanku, kembali lagi bersama gue, si Potter Indra Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Last Fortress Jadi, untuk Last Fortress sendiri, udah beberapa hari, bahkan minggu ya, yang belum saya jawabin Dan di bagian sinip tuh, gue udah rangkumin satu per satu Untuk tips di bagian season ke satu Jadi, langkah yang pertama paling banget ya, yaitu kalian harus fokus untuk masuk ke bagian guild Yang berpotensi masuk ke bagian Aiden Jadi, sampai ke Aiden itu kalian akan terbuka banyak banget achievement yang kalian bisa untuk dapatkan Lalu, di bagian sini, kita bisa untuk lihat lagi Gue bakalan balik Yang kedua, yaitu adalah Laboratorium Setidaknya kalian udah Fortress-nya level 21 Walaupun, harusnya di bagian season ke satu ini, kalian udah bisa mencapai ke bagian Fortress level 24 Itu udah fokus banget sebetulnya Kalian, kalian harus butuh banyak banget gold yang kalian butuhkan ya Untuk masuk ke bagian Laboratorium Operatorium, posisi Defender Atau upgrade attribute Level level 12, maka nanti kamu bisa untuk mendapatkan listrik dengan banyak banget Tingkatin ke bagian, tingkatin ke bagian yaitu adalah kecepatan konstruksi yang paling susah biasanya Setelah udah nanti mencapai ke level 12 Maka, kamu bisa untuk membuka sistem paling bawah Yaitu penjualan yang bisa untuk kalian tukarkan dalam bentuk batu maupun batu bara Ke bagian, eh, batu dan juga besi Ke bagian batu bara Nanti untuk penukaran dalam bentuk listrik seperti ini 250 listrik Jika sudah, kamu bisa lah untuk mendapatkan hal yang lebih Dengan cara mencari goldnya Disini kan ada untuk sistem percepatan di bagian ruang pencetakan logam Cepat, disini kan kita harus mengkonsumsi 550 Daya listriknya Kalau kita mulai ulal Jadi 550 listrik Dikalikan 3 Dan kita mendapatkan goldnya Seperti ini Selebihnya, kamu bisa untuk menjarah dalam mingguan 5000 coin Z aja Yang bisa untuk kalian peroleh Selebihnya, kamu bisa untuk mendapatkan secara gratis dari sini ya Untuk percepatan Ataupun nge-boosting Lalu, tidak lupa juga Tentang waktu percepatan Kalian udah paham lah kalau bagian ini Terus, ada lagi Yaitu ada bagiannya Management plot Jadi, untuk meningkatkan sebuah resist Disini kamu bisa untuk melihat Fasilitas dasarnya Resist yang digunakan Itu dari stasiun karantina Stasiun karantina dari 1, 2, dan juga 3 Kalian maksimalin Tingkatin aja Nanti kamu bisa untuk aktifkan ya Dan juga untuk stasiun transit ini Yaitu adalah Management plotnya Dari 1 banding 20 Menjadi 42 banding 70 Ataupun 70 banding 70 Jadi, kalian bisa untuk dapetin plotnya secara gratis semuanya Dan juga ikutin aja guild yang gede Maka kamu bisa untuk mendapatkan Plot level 9 8, 7 Hingga yang ke 10 Namun yang ke 10 itu Bisa dikatakan Dominance susah banget Karena apa? Yaitu adalah Levelnya ya Level plot rise Biasanya harus level 24 Karena di level 24 Kita itu Mendapatkan Militer Ataupun army-army truknya Itu udah berbeda Oh my god Sound back soundnya hilang Sorry ya Jadi di bagian mulai latihan Ini ada level ke 7 Lalu ke 8 Nah, level ke 8 ini Akan terbuka Jika kalian bisa mengaktifkan ke level fortressnya Level 24 Dan itu membutuhkan konsumsi yang sangat banyak Dari batu Dan juga besi Kalian kumpulkan jarah sering-sering aja Aktif setiap hari Untuk setidaknya menjarah Nanti akan terkumpul sangat banyak Dan kalian bisa untuk mulai berperang setiap harinya Dan juga apalagi ya guys Setidaknya 2 itu dulu aja ya Paling aktif dan juga paling dominan Paling penting banget lah menurut gue Dan setidaknya level hero kalian Udah sesuai yang gue bahas kemarin Yaitu level 80 setidaknya Untuk meningkatkan aktivitas Antribute dan juga Membuka yaitu adalah patung yang ada Nah patung seperti ini Kalian tingkatin Maka enhance nya juga bisa untuk aktifkan Alias antribute nya bisa untuk Kalian tambahkan level nya Sesuai dengan apa yang kalian ingin custom sendiri Mungkin segitu aja Dua tips terbaik Yang bisa untuk gue share kepada kalian Tentang guild Yang dominan masuk edan Lalu laboratorium Dan juga helikopter Udah level 12 Dan yang ketiga Ternyata ada tiga ya Yang ketiga adalah Plot management Jadi peningkatan resist Lalu transit station Dan juga hal-hal lainnya Soal event Kalian wajib banget Untuk upgrade Ataupun Kalian download Ataupun update Kalian update Di bagian playstore IOS Maupun di bagian MacOS Mungkin kayak gitu Kalau gue taunya sih Cuman playstore Dan juga EOS Itu kamu bisa untuk update Nanti event nya akan terbuka Yang paling baru Biasanya Mungkin segitu aja Jangan lupa bahagia See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax